Huff, panahan itu kan olahraga yang membutuhkan stamina yang kuat ya, apalagi kalau turnamen tuh bisa sampai ratusan anak-anak gitu, terus padang ada beberapa turnamen juga yang sampai berhari-hari. Kayaknya aku harus mempersiapkan stamina dan endurance aku deh buat mempersiapkan nanti tanding biar makin bertenaga gitu ya, biar. Waduh. Waduh, segini aja, ampun. Terus gimana ya caranya biar stamina aku nanti menghadapi turnamen makin powerful gitu. Waduh, gimana ya caranya? Halo Finet Lovers, kembali lagi bersama saya Fenty di Youtube channel kesayangan para pemana Indonesia, Finet Aceri. Eits, sebelum masuk ke materi videonya, jangan lupa rutinitasnya dulu dong, yaitu subscribe dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Finet Aceri. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang betapa pentingnya kita memiliki stamina yang tinggi atau endurance yang tinggi di olahraga panahan. Dan bagaimana sih caranya meningkatkan stamina kita agar tetap terus powerful di setiap kesempatan, baik itu di latihan maupun di kompetisi panahan. Cara yang pertama, cara yang pertama itu adalah berlatihlah sesering mungkin, karena itu adalah cara yang termudah dan terbaik untuk meningkatkan stamina kita dengan cara menembakkan anak panah sesering mungkin. Pengulangan meningkatkan kinerja dan membangun stamina, akan tetapi kalian berlatihlah dengan realistis ya, jangan selalu over juga. Karena kalau misalkan kalian berlatih secara over, itu akan mengakibatkan cedera yang hanya menghambat tujuan kita untuk meningkatkan stamina itu sendiri. Contohnya, kalian bisa berlatih menembakkan 30 anak panah dalam sehari, itu dengan konsisten ya. Dan secara rentang waktu seminggu, itu kalian bisa mulai menaikkan perlahan, kurang lebih kayak 10 anak panah gitu, tapi secara konsisten tiap minggunya itu bertambah. Nah, itu akan meningkatkan stamina kita secara natural tanpa ada paksaan karena konsistensi itu sendiri. Cara yang kedua, berlatihlah dengan tujuan. Jadi, daya tahan itu bukan hanya sekedar tentang berapa banyak anak panah yang kita tembakan ya, tetapi ini tentang gimana kita mempertahankan kontrol saat kita menembak gitu. Jadi, saat berlatih, tetaplah ingat menembakkanlah anak panah dengan tujuan. Dikutip dari salah satu artikel panahan yang menyebutkan bahwa kepala pelatih USA Kisikli dan Chris Webster menyarankan untuk melatih fisik secara khusus dengan beberapa metode latihan. Contohnya seperti latihan fokus, terus latihan daya tahan, latihan fleksibilitas, dan latihan membangun kekuatan. Contoh latihannya seperti fokus membangun kekuatan struktur, terus fleksibilitas, dan daya tahan. Cara yang ketiga, jangan lupakan kardio. Beberapa orang lupa bahwa selain menembak, memanah juga melibatkan banyak berjalan. Seperti contohnya, kayak kita bolak-balik dari garis tembak ke bentalan target. Turnamen juga membuat beberapa atau hampir semua pemanah berdiri selama berjam-jam. Maka dari itu, kita bisa menambahkan beberapa latihan kardio di rutinitas olahraga kita. Seperti contohnya, bisa kita berjalan, berlari, atau bersepeda. Nah, itu bisa memungkinkan sekali untuk meningkatkan kinerja kita dalam membangun stamina. Seperti kegiatan fisik lainnya, memanah juga melatih kita menggunakan otot ya. Jadi, kita jangan sampai lupa untuk melakukan pemanasan dan pendinginan terlebih dahulu. Lakukan pemanasan cepat sebelum melakukan latihan. Karena itu akan membantu kita meregangkan otot-otot kita. Lalu, selesai kita latihan, jangan lupa juga kita sempatkan untuk pendinginan. Ini akan meningkatkan pemulihan otot dan juga meningkatkan fleksibilitasnya. Jangan lupa juga kalian luangkan waktu sejenak untuk pemulihan atau untuk beristirahat dari latihan-latihan yang padat ya, yang sudah rutin sehari-harinya. Karena pemulihan adalah salah satu bagian terpenting dari program perlatihan, yaitu untuk kita menghidari dari cedera ya. Karena jika kita memforsir visi kita tanpa beristirahat, kita tidak akan mendapatkan hasil yang terbaik. Daya tahan tidak dibangun dalam semalam, membutuhkan waktu dan komitmen. Tapi itulah yang membuat hasilnya layak untuk ditunggu. Buat kalian yang lagi cari-cari alat panahan, jangan lupa pokoknya hanya di VNet Archery yang terlengkap. Baik itu di e-commerce, kita ada di Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee. Terus kalian juga bisa cek website kita di www.vinetschery.com. Dan kalian juga bisa konsultasi ya, free, gratis di nomor-nomor admin kita, admin store kita yang ada di sini. Dan kalian juga yang mau langsung berkunjung ke store kita, kita ada di Bandung, Jakarta, BSD, dan juga Solo. Sekian video kita kali ini, untuk kalian yang suka dengan materi video kali ini, jangan lupa di like, terus di komen juga, dan juga di share. Dan juga kalian jangan lupa tonton video-video kita yang lainnya yang ada di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya. sub indo by broth3rmax